Jenazah Bribka Selamat Mulyono, korban tertabrak kereta api di Seragam tiba di Aspal Beskalan, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin 14 Desember 2020 pagi sekira pukul 10.18 waktu Indonesia Barat. Isak tangis keluarga pun pecah saat mobil ambulans pembawa jenazah korban tiba. Tangis histeris istri dan anak laki-laki almarhum pun tak dapat dibendung ketika peti jenazah disemayamkan di rumah duka. Peti jenazah almarhum langsung diletakkan di ruang tamu dengan diangkat sejumlah orang. Pihak keluarga langsung mengelilingi peti jenazah. Sang istri dan anak sempat harus ditenangkan perwakilan keluarga supaya mengikhlaskan kepergian almarhum. Tak berselang lama, jenazah almarhum langsung disalatkan di kompleks Aspal Beskalan sekira pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diberitakan, mobil Polsek Kalijambe berisi dua anggota polisi dan satu tentara tersambar kereta api di Dukuh Siboto, desa Kalimacan Kejamatan Kalijambe, seragen pada minggu 13 Desember 2020, tepatnya pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Terpisah, Kepala Basarnas Semarang, Nur Yahya, mengatakan bahwa akibat insiden itu, dua penumpang di dalamnya harus merenggeng nyawa dan satu orang yakni Pelda Eka Budi hilang diduga terlempar ke Sungai Cemoro. Dijelaskannya, mobil patroli itu tertabrak kereta api di perlintasan rel kereta Jalan Solo Purwoda di kilometer 13. Diketahui mereka hendak melintasi rel kereta api dari timur menuju ke Dukuh Siboto, desa Kalimacan. Mobil patroli terseret kereta api kurang lebih 100 meter dan tepat berhenti di jembatan kereta di atas Sungai Cemoro. Saat ini tim Sargabungan masih berusaha mencari keberadaan Pelda Eka Budi yang diduga terpental ke dalam Sungai Cemoro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!